Intro Kebakaran lahan masih terjadi di tiga wilayah kecamatan Kabupaten Bartola Lahan yang terbakar merupakan kawasan hutan galam dan sebagian lahan persawahan Kebakaran lahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari dan semakin meluas Sementara petugas pemadam kebakaran memprioritaskan pemadaman api yang mendekati pemukiman dan juga perkebunan warga Tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bartola diantaranya Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Madastana, Desa Cahaya Baru, Kecamatan Dijangkit, dan Desa Sungai Pantai, Kecamatan Rantau Badau masih mengalami kebakaran lahan Kebakaran lahan yang terjadi tepat pada wilayah perbatasan tiga kecamatan ini sebagian besar merupakan hutan galam dan juga persawahan Akibat kebakaran lahan yang terjadi ini jalan tampak kabut dan sempat mengganggu arus pengendara Hal tersebut dikarenakan adanya proses pemadaman api yang menjalar hingga pinggiran jalan raya dan mendekat ke pemukiman penduduk Anggota BPBD Kabupaten Bartola Eko mengatakan kebakaran lahan ini terjadi sudah selama kurang lebih 4 hari terakhir Dan pemadaman selalu dilakukan dari siang hingga malam hari Terbakar selama ini dalam hari ini itu hutan galam dan rumput tikus sebagian tepi lebani yang jauh dari permukiman Selama ini BPBD dan kawan-kawan BPK yang lainnya prioritas utama banar Pemukiman masyarakat yang dekat, pemukiman masyarakat itu yang prioritas kami amankan dalam beberapa hari ini Kalau berkira ini berapa hari sudah api ini? Berkira api ini sudah ya hampir 4 hari sama hari ini Kadang-kadang selama ini kami laksanakan malam maupun siang Bila ada kejadian kami turun ke lapangan sama rekan-rekan BPK yang lain Beruntung kebakaran lahan yang terjadi di tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bartola ini Tidak sampai menjalar ke pemukiman dan perkebunan penduduk Namun akibat terjadinya kebakaran lahan ini mengganggu aktivitas pengendara akibat kabut asap Mohamad Lutfi Dardan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Bartola, Kalimata Selatan Selamat menikmati Selamat menikmati